Pancasila sudah cukup mewadai, jadi kita tinggal menagih komitmen kita, komitmen para pemimpin negara ini dan juga komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat untuk betul-betul bisa mengamalkan Pancasila. DPP ALDII mengadiri Tadarus Peradaban dan Buka Bersama yang diselenggarakan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan atau LPOK dengan Duta Besar Republik Rakyat Cina, Mr. Lukang, di Pondokusantren Lulur Asakhova, Jakarta pada Jumat 14 April 2023. Ketua Umum LPOI, LPOK Kiai Haji Said Akil Sirot mengatakan, Kebersamaan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina memiliki akar sejarah dari ikatan spiritual yang kuat. Hubungan tersebut mampu diorkestrasikan agar mampu meningkatkan masa depan bersama yang lebih baik. Sebelumnya juga, kita sangat memberikan apresiasi kepada Kedua Serete, kepada pemerintah di Tiongkok yang sikapnya tegas berpihak berpalastik, berpihak berperdamaian. Sementara itu, Ketua DPP LDI Singgitri Sulis Tiono menegaskan, Tadarus Peradaban yang diinisiasi oleh LPOI, LPOK merupakan agenda yang luar biasa. Karena menyadarkan masyarakat bahwa kejayaan bangsa dan negara itu bukan ditentukan oleh agama. Karena bangsa dan negara itu bukan terutama ditentukan oleh agama, tetapi oleh tingkat kemajuan peradaban. Oleh sebab itulah, maka kita juga menjadi semakin sadar bahwa agama tampaknya tidak bisa dijadikan sebagai bingkai, dijadikan sebagai bentuk dari sistem ke negara kita. Apalagi negara kita ini merupakan negara yang berisi masyarakat yang plural. Guru besar sejarah Universitas Jepernegoro itu menambahkan, Indonesia terdapat banyak agama dan kepercayaan, sehingga tidak mungkin untuk menjadikan Indonesia negara agama. Agama bisa menjadi sumber dari nilai-nilai moral yang bisa dipraktekan oleh setiap warga negara. Sampai jumpa di video selanjutnya.